Intro Halo, kita mulai lagi dengan saya Dedy Kisian di Kioskom Channel Yang saya pegang ini adalah berkas yang sangat mematikan Yang membuat kalian ini masa depannya menjadi tambah surum atau darkness bro Nah ini adalah berkas ya, perihal usulan dari Dewan Pers kepada Presiden Jadi perihalnya itu adalah penyampaian draft usulan R per Pres terkait media sustainability usulan Dewan Pers dan Konstituen Jadi Dewan Pers ini mengajukan usulan kepada Presiden untuk disetujui, setelah disetujui maka akan dijalankan Dan berkas ini sudah ada di mejanya Pak Jokowi ya, disini tertulis Jakarta 17 Februari 2023 Nah usulannya apa aja nih bro? Usulannya itu menyangkut keseimbangan Wah ini jamik soro bro, bener-bener jamik soro Kesetaraan, jadi gak ada namanya jelek, ganteng, kaya, miskin Terus habis itu manfaat para influencer itu memberikan informasi, memberikan hiburan Memberikan berita yang bener-bener bermanfaat baik diterima sama pemirsa Terus transparansi datanya itu lebih valid dan terhindar dari hoak Non diskriminasi seperti ras, terus habis gitu, apalagi ya Agama dan lain-lain Untuk mendukung jurnalisme berkualitas Sungguh mulia Dewan Pers ini rancangannya kepada Presiden Tapi di dalam rancangan ini bro, ada poin-poin yang bener-bener mematikan Untuk para konten kreator digital Khususnya untuk konten kreator yang baru memulai Atau yang belum besar Kalau kayak Deddy Cobuser, kayak Metro TV, kayak Antivi Wah itu tenang-tenang aja bro, mereka kan bener-bener sangat kuat Tapi kayak seperti saya, orang baru mulai Ya siap-siap bener-bener gelap gurita Bahkan bisa dibilang dunia digital ini sudah tidak untung lagi Sulitnya mencari lapangan pekerjaan di Indonesia Membuat orang itu gambling, mencari peruntungan di dunia sosial ya Ngelamar kesana kesini susah Akhirnya dia coba live untuk jualan Untuk mencari cuan, terus coba vlog Terus coba mukbang Terus coba seperti saya ini Apa namanya Men-unboxing, mereview sebuah produk Nah jadi mereka tuh berusaha Waduh daripada aku nungguin lamaranku diterima Aku tak coba dulu lah di dunia Apa namanya, Youtube, di dunia Facebook, di dunia TikTok Siapa tau saya disana mendapatkan cuan yang banyak lah Soalnya saya lihat influencer-influencer kok pada sukses Saya coba disana Nah kayak gitu tuh banyak mereka tuh berusaha disitu Mati-matian bahkan belum cuan, belum untung Itu sudah membeli alat Kamera, pakaian, lampu, meja Dan lain-lain lah intinya Pulsa, handphone yang bagus Sudah mengeluarkan duit duluan Padahal itu belum tentu untung loh menjadi influencer itu Tapi mereka sudah mengeluarkan duit Tapi gara-gara ini bro Ada firewallnya bro Firewall itu adalah dinding Pemeriksaan Jadi kayak apa ya Dinding yang dijaga sama banyak polisi disitu bro Jadi apapun yang kalian sampaikan di dunia internet Sekarang harus melalui firewall Firewallnya itu adalah Berkas dari Dewan Pers kepada Presiden yang tadi bro Apa aja ini bro? Yang D ya Bahwa perusahaan platform digital bertanggung jawab Untuk menjaga penyebar luasan berita Dan informasi yang mengandung kebohongan Fitnah Menyesatkan Mengadu domba Tidak bermanfaat Serta Tidak menghargai hak cipta pemilik berita Ini seperti kasusnya Ahmad Dhani kemarin ya Tidak menghargai pengarang lagu Jadi sudah terjadi Sudah lama sih bro Di Indonesia atau di luar negeri itu Sudah banyak banget lah ya Dia mengambil video-video dari orang lain Terus ditranslate pas Indonesia Ditayangkan Viewnya lebih banyak daripada yang bikin awalnya Atau yang paling jengkelkan itu React-react-react gitu loh bro Yang subscribernya jutaan Dia hanya Apa ya Permodalkan Kamera seperti gini aja Videonya orang lain Dia tidak perlu mikir Hanya cari aja Terus habis itu dimasukkan Ada gambarnya dia Sampai ketawa-tawa Wahahaha Misalkan orang terpleset Ali Batak Apa namanya Main gitar Wah keren ini ya Wah gini Terus motivasi Bener ini Saya setuju motivasinya ini 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 Gak gitu-gitu bro Yang untung yang react Yang dapat duit yang react Yang punya beritanya Gak dapat apa-apa Sudah gak dapat apa-apa Gak dikasih source linknya Deskripsinya Atau sumbernya itu Gak dikasihin bro Ya mungkin seperti ini Yang dimasukkan Sama Dewan Pers Tapi masalahnya Pada waktu saya mengupload Video orang lain Gambar dari orang lain Itu sudah Dari uploadan keberapa Karena sampai buram Gambarnya bro Contohnya gambar lah ya Pada waktu saya menjelaskan Madebot Ada skema gambar Seperti gini Terus Saya masukkan Google Limits Gambar ini tuh Sudah di upload Sama banyak orang Jadi saya gak ngerti Ini siapa ya Pusatnya ya Mau gak mau Saya harus mengasihkan Link yang terakhir Saya ambil Nah seperti gitu bro Jadi kamu diwajibkan Untuk telepon WA Email Tapi gimana Cara hubunginya ya Ya kalau boleh Kalau gak gimana Nah seperti gitu ya bro Terus yang E Bahwa perusahaan Platform digital Bertanggung jawab Untuk mendukung Jurnalisme Berkualitas Melalui penegakan Kedaulatan informasi Dan Keterbukaan Alogaritme Keterbukaan Alogaritme Jadi kayak Google Bing Yahoo Twitter Facebook Instagram TikTok Jawa Post Metro TV Babe Dan lain-lain Harus menyetorkan Alogaritmanya Kepada Dewan Per Sedahulu Ngeri gak Ngeri bro Ngerinya karena ini bro Nih ya Memberitahukan Perubahan Alogaritme Atau sistem Internal Yang mempengaruhi Distribusi Konten Referral Traffic Kayak tadi itu Ya kan Dan sistem Paywall Sampai sistem Pembayaran Itu kamu wajib Setorkan ke Dewan Pers Kamu dapat berapa Dari Youtube Kamu dapat berapa Dari TikTok Kamu dapat berapa Dari Facebook Kamu dapat berapa Dari AdSense Kamu dapat berapa Ini wajib Kamu setorkan Ke Dewan Pers Dalam kurun 28 hari Sebelum dilakukan Perubahan Alogaritme Satu bulan Mau gak mau Jadi misalkan Saya habis review Kayak gini nih Alogaritmenya Saya setorkan Entah saya email Atau saya gimana Habis itu nanti Saya dapat keuntungan Sekian Sekiannya ini Saya kasihkan ke sana Atau mungkin Dari platformnya Langsung menghubungi Ke Dewan Pers Jadi Dewan Pers Jadi Dewan Pers ini Sudah tahu Oh influencer ini Youtuber ini Mendapatkan Sekian-sekian dari Youtube Oh sekian-sekian dari TikTok Oh sekian-sekian dari sini Cara bayarnya Pakai ini Pakai Paypal Pakai BJA Pakai ini Itu sudah Tahu duluan Dewan Pers Bro Kayak gitu Terus Nah ini ada tambahannya lagi Ini Bro Di 9 ya Perubahan alogaritma Adalah perubahan yang direncanakan Terhadap sistem alogaritma Atau praktik internal layanan platform digital Dengan tujuan dominan Untuk menghasilkan perubahan Yang teridentifikasi Pada cara layanan platform digital Dalam Mendistribusikan Berita Milik Pers Jadi tujuannya itu Selain mendapatkan Setoran alogaritma Dari Platform digital Media Pers ini Pengen lebih unggul Daripada Content Creator Atau influencer Atau yang lain-lain Nah intinya Pokoknya Jurnalistik ini Harus lebih utama Daripada Yang lain Jadi biar gampang Disetir Biar gampang Dibelokkan Biar gampang Dia Trending Daripada Kita-kita Dia kan perusahaan besar Dia kan pinter Dia kan kaya Dia kan punya power Kenapa gak mikir sendiri ya Cari alogaritma ya Kenapa kau harus minta ya Saya bingung disitu Kenapa harus minta ya Sedangkan saya aja Mikir Gimana video saya Bisa banyak view Itu sampai mikir Saya malam Duh ini salah judul ini Waduh ini salah cover ini Ini salah hashtag aku Oh mungkin ini Metatextnya harus aku ganti Kayak gini ya Terus aku buka youtube Caranya seperti Seperti gini ya Oke Buka motivator Oh cara jadi influencer Seperti ini ya Oke Saya praktekan di tempat saya Oh kita mati-matian loh bro Kita mati-matian Dia tinggal Minta sini Ayo sini Mana-mana Ini mana-mana Udah ya Oke Jurnalistik duluan di depan Oke ya Pokoknya berita kebakaran oke Presiden Jokowi Berita ini Nanti Pilpres Usahakan ini yang paling ke depan semua ya Kalau bisa Eh kamu dapat berapa ini Oh segini Udah tonjolin berita ini aja Siapa tau loh bro ya Gak tau loh saya Intinya itu Eh disini Mendistribusikan berita milik perusahaan pers 28 hari Sistem keuangan Algoritma Nah harus disetorkan ke Dewan Pers Tapi Ini saya berpikiran positif nih Bisa juga menghalau Negara-negara lain Untuk menguasai Indonesia Maksudnya gimana bro Tau TikTok Project S Ya kan TikTok itu kan Pertama gratis Ya Habis itu Jualan Kena 1% Sudah mulai ditarik nih Terus ongkirnya Sudah gak masuk akal Dulu murah Free ongkir Sekarang ongkirnya lebih mahal Daripada barangnya Nah terus habis itu UKM-UKM Sudah mulai berusaha Mulai senang dengan TikTok Mulai jualan dengan TikTok Mulai mendapatkan keuntungan Dengan platform TikTok Habis itu produknya viral Rami Dia kaya Cina ini langsung melihat Oh ini tuh produknya Kalau kayak gini aja aku bisa Oke aku bikinkan produk di Cina Habis itu live-live-nya UMKM ini Diturunkan view-nya Terus produk dari Cina Dinaikan Kamu tau gak orang jualan kabel Yang belakangnya pabrik Green screen Tapi isinya orang Masang kabel terus Yang ngomongnya itu Sampai capek Ini kabelnya ini kakak ini Itu produk Cina itu bro Dikirim dari luar negeri bro Padahal cuma jualan kabel Yang tau loh ya Itu masih banyak lagi Jualan panci Jualan lampu Jualan ini Jualan itu Itu semua dikirim dari Cina Tulisannya di live-nya itu ya Langsung pabrik Wah saya masih ingat nih bro Pabrik Kesa Wah kayak gitu tuh Jual kabel Sampai informasi besar itu Mempromosikan produknya itu Nah akhirnya UMKM semakin lama Semakin tergurus Gurus 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 Produk Cina semakin Menguasai Karena apa TikTok Project S ini Sudah mengambil Algoritma Apa yang disukai Apa yang dibeli Sama orang Indonesia Dibikin di negaranya Terus dia Mengasihi Afiliate Kepada orang Indonesia Ini loh bro Kamu tak kasihi produk Kamu tak kasihi afiliate 10% 5% Promosikan produk Akhirnya yang kemarin Habis bikin produk di rumah Di Di mana aja lah ya Barangnya Enggak laku Ya ini yang dilakukan Sama TikTok Project S Mungkin seperti ini bro ya Ini plus minusnya Seperti itu Tumpah Saya enggak sukanya ini Harus teralogaritma ini loh bro Dalam waktu 28 hari Terus yang ke B Menghilangkan berita Yang tidak sesuai Dengan kode etik jurnalistik Berdasarkan rekomendasi Dari Dewan Pers Wuh 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 Dewa rek Rojo rek Jadi dia ini Bos Ya Kalau enggak sesuai dengan Dewan Pers Dia akan menghilangkan berita Mau itu Youtube Mau itu TikTok Mau itu Facebook Mau Kamu habis upload view nya 2 juta 5 juta Dihilangkan sama Dewan Pers bro Sadis enggak Sudah bikin Video konten capek-capek Ya bro ya Dihilangkan sama Dewan Pers Ya enggak tahu lagi Kalau ke depannya itu ada peringatan dulu Atau gimana Atau langsung hilang Waduh enggak ngerti ini bro Langsung hilang ya ngeri nih bro Sudah capek-capek bikin produk Sudah capek-capek review Sudah capek-capek nubang Habis itu dihilangkan sama Dewan Pers Gara-gara dia enggak suka Enggak sesuai dengan ketentuan ini Hai ya capek-capek ya bro Memastikan bahwa perubahan Algoritma yang dilakukan Tetap mendukung hadirnya Jurnalisme berkualitas Dan bertanggung jawab Sesuai dengan kode etik Dan undang-undang pers Eh Jadi kalian ini sebagai Influencer Content Creator Harus membaca Undang-undang pers Daripada Dihapus Kontennya Tidak Mengindeks Dan atau Menampilkan konten Jurnalistik Yang merupakan Hasil daur ulang Dari konten media lain Tanpa izin Jadi kamu enggak bisa Mencomot Metro TV Ante Pokoknya apapun yang ada di Indonesia Saran saya comot Berita luar negeri aja bro Aman Nah kayak gitu Terus Memberikan perlakukan yang sama Kepada semua perusahaan pers Dalam penyediaan layanan Platform digital Dan mengikuti ketentuan Peraturan perundang-undangan Terkait dengan Perpajakan Sebagaimana Dengan diperlakukan Kepada perusahaan-perusahaan Yang berusaha Dan memperoleh pendapatan Di Indonesia Jadi Setelah dia menyetorkan Paywheelnya tadi itu Dipungut pajak juga Sama Dewan Pers Kita sudah kena Pungut pajak di Youtube Kita sudah kena Pungut pajak di Marketplace Kita sudah kena PPN Kalau sudah PKP Kalau belum PKP Kena PPH Masih kena potongan Dewan Pers Ini benar apa enggak ya Coba kamu komen di bawah sih bro Kalau menurut saya Seperti itu bro Jadi kita kena Double kill Atau Apa ya Kombo Potongannya bro Nah seperti itu Terus Kalau misalkan saya enggak mau Saya cuek Saya Masa bodoh Dengan Apa namanya Berkas ini bro Disini ada pasalnya bro Perusahaan Perusahaan platform digital Ceritanya kayak gitu bro Suka enggak suka Harus suka Oke 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 Pasal Untuk konten kreator yang sudah Wajib di verifikasi Wajib di verifikasi sama Dewan Pers Tapi kalau kalian Yang masih baru-baru Yang masih awal-awal Belum pakai CV Belum pakai PT Enggak perlu bro Menurut saya seperti itu ya Atau lain mungkin Kalau lain Kamu bisa komen di bawah bro Kalau saya masih belum pakai Nama CVPT Kalau untuk Youtube saya bro Tapi kalau toko sudah PKP saya bro Sudah pakai nama CV Oke seperti itu Sekarang pasal 10 Kesepakatan bagi hasil Antara perusahaan platform digital Dengan perusahaan pers Dituangkan secara tertulis Satu Dua Kesepakatan bagi hasil Dan atau Bentuk lainnya Antara perusahaan platform digital Dan perusahaan pers Sebagaimana dimaksud dengan Ayat 1 Dapat dilakukan dengan Satu perusahaan pers Atau gabungan Sekarang pasal 12 Nomor 1 Dalam mewujudkan Kesepakatan bagi hasil Perusahaan platform digital Dengan perusahaan pers Dewan pers ini Membentuk Tim pelaksana bro Yang dua ya Itu unsur-unsur Struktur Tugas Fungsi Kemenangan Dan masa jabatan Pelaksana Ditetapkan oleh Dewan pers Nah jadi Dewan pers ini Akan masuk ke Dalam platform Untuk mengatur Alogaritma Apa yang didistribusikan Bagus apa enggak Cocok apa enggak Diblokir apa enggak Itu Dewan pers Bro Nanti yang Mengatur Gimana Kalau rancangan ini Disetujui sama presiden Bro Aduh Kamu bisa bayangin Bro Google itu ya Kalau di search Isinya itu berita semua Bro Atau Apa Yahoo Bing TikTok Pokoknya Pokoknya Berita-berita itu Tidak beragam Jadi semua itu Ada di tangan Dewan pers Thor Kayak gini Ini bro Itu sudah di tangan Situ Mau enggak Mau ya Gimana ya Saya jadi bingung Bro Kalau ini terjadi Waduh Search engine Susah ya Bro Padahal Google Sudah memiliki Alogaritma Yang lebih canggih Bahkan Google itu Sebenarnya sudah bisa Mencari orang itu Di dalam dark web Tapi dia Enggak mau Bro Udah canggih lah Sebenarnya Enggak perlu Udah one-press ngawasi Udah cuang Luar negeri itu Otaknya sudah Ciamik Seorang Daripada orang Indonesia Beneran bro Menurut saya Seperti itu Jadi gimana ini Menurut kalian Oke apa enggak Kalau oke Silahkan komen di bawah Kalau enggak Alasannya kenapa Silahkan komen Di bawah Menurut saya Ya Jangan disahkan Karena di Australia Ini sudah Ada seperti ini Di Australia itu ya Ada seperti ini Jadi Dibatasi Kemenangan dari Google Untuk Apa namanya Padahal kita browsing Itu benar-benar ditentukan Sama pemerintahan Australia Bro Terus kalau Sudah merujuk Pada suatu berita Itu Google harus Membayar kepada Kayak dewan persnya Australia Mungkin contoh itu Ya bro Kamu bisa Cek di internet Masalah ini Yang ada di Australia Sama kok Dengan rancangan Dewan pers ini Oke seperti itu Saya Dedy Kisanikasukam Channel Salam teknologi Ini mas Ini mas ya